Intro Anda masih menyaksikan Sapa Malang bersama saya Nadi Farahma dan juga Mas Hashim, founder dari Pediscare. Kita tadi sudah ngobrol banyak terkait dengan perawatan diabetes begitu ya, menggunakan teknologi ternyata teknologi ini juga lebih mempermudah dalam perawatan luka pasien diabetes. Nah, kalau sekarang ini ya Mas Hashim, setelah tadi ya perjalanan panjang membentuk Pediscare, boleh diceritakan apa sih kesulitan dari mendirikan startup kesehatan ini? Lalu juga luka diabetes kan juga kompleks dan sulit sekali. Apa yang kendala-kendala yang dialami oleh Mas Hashim? Yang paling awal kita jumpai memang kendalanya adalah pada tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat ya, tentang perawatan luka ini gitu ya. Karena kita menghadapi realitas nih, di mana luka diabetes ini sudah terkenal ya, sebagai kondisi yang seolah-olah itu nggak ada harapan gitu ya, kondisi-kondisi yang nggak bisa nih dirawat di rumah, harus ke rumah sakit, dan kalau ke rumah sakit itu antrinya lama, terus ya ribet lah dengan segala keribetannya gitu ya. Sehingga mindset masyarakat ini, waktu itu kami membuka Pediscare ini, minim literasi dan minim ketertarikan gitu ya. Nah ini kan kondisi yang dilematis ya Manadiva ya, di satu sisi problemnya gede banget dan banyak, di satu sisi kami menghadirkan solusi yang efektif nih, tapi ada gapnya nggak nyambung ya antara problem dan solusi yang kami hadirkan. Nah itu kendala pertama sekali yang paling kami rasakan signifikan ya, di awal kami membangun startup ini. Nah sebagai solusi nih, akhirnya kami membangun tim yang khusus tujuannya itu memang untuk mengedukasi masyarakat, baik itu secara online maupun offline. Jadi kami memperkuat nih platform digital kami ya, kita membuat website yang bagus gitu ya, kita membuat media sosial, kita membuat tiktok, bahkan hingga youtube channel. Nah itu ya, kami sangat merasakan nih dampak gitu ya, dari inovasi kami aktif di platform digital ini, followers dan interaksinya itu begitu tinggi trafficnya, terus youtube channel kita itu juga sudah terverifikasi ya, ada centangnya sebagai channel edukasi kesehatan terpercaya. Nah seperti itu ya. Nah baru dari sini nih masyarakat mulai terbentuk, pola pikirnya ya, sehingga mereka akhirnya mulai tergerak untuk mencari informasi tentang kami, menggunakan jasa kami, hingga akhirnya merekomendasikan juga pediscare ini ke tetangga, sanak saudara maupun kerabat. Nah itu yang paling awal ya kami rasakan kendalanya, dan to be honest sih sebenarnya sampai saat ini pun masih ada ya, masyarakat yang belum paham nih tentang perawatan luka yang bagus seperti ini, sehingga ketika mereka datang itu akhirnya kondisinya sudah, ya mohon maaf cukup terlambat gitu ya, untuk kita rawat. Nah itu yang pertama, kendala terkait dengan pola pikir dan literasi masyarakat. Yang kedua, memang ketika customer atau masyarakat yang dirawat ini sudah banyak nih, kendala berikutnya yang kami alami memang dari beban kerja yatim. Kenapa? Karena merawat luka diabetes ini membutuhkan pelatihan khusus gitu ya, dan sangat sedikit tenaga kesehatan terutama perawat yang memiliki kompetensi atau sudah menyelesaikan pelatihan ini gitu ya. Sehingga waktu itu kita ya sempat weekend, bahkan hingga hari libur pun tetap memberikan pelayanan karena permintaan yang tinggi dari masyarakat. Nah akhirnya kita harus cari solusi nih, nggak mungkin seperti ini kan, nanti jumlah masyarakat yang kita layani jadi nggak bisa tambah banyak. Jadi kami mengadakan pelatihan sendiri akhirnya gitu ya, mengadakan training-training tersertifikasi oleh Kemenkes, nah sehingga tim kami pun akhirnya seiring berjalannya waktu, terus bertambah bisa memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat gitu ya. Nah yang ketiga memang seperti yang sudah kita bahas tadi ya, faktor biaya gitu ya, karena pelayanan kami ini memang belum terintegrasi dengan BPJS, sehingga ada beberapa masyarakat ya, terutama waktu pandemi kemarin. Nah ini nih, benar-benar satu badai ya yang menerpa, karena banyak customer yang kami layani itu kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan di PHK, sementara kondisinya nggak mungkin tidak dirawat. Mau ke rumah sakit juga waktu itu kan, karena pandemi kan banyak tutup gitu ya, ruang perawatan juga alih fungsi. Nah ini, faktor biaya ini yang waktu itu menjadi kendala. Nah untungnya gitu ya, dari media sosial yang kami miliki, itu kita optimalkan untuk menjaring nih berbagai stakeholder yang memiliki visi kepedulian ya, bagi pasien yang tidak mampu. Nah walhasil kita bisa link up dengan banyak yayasan amal gitu ya, ada yang berbasis agama ya, ada yang dari komunitas, organisasi, filantropi, muslim, ada yang dari Hindu, Kristiani gitu ya, nah itu semua Alhamdulillah bisa berjejaring. Terus juga dari jejaring diaspora, kebetulan waktu saya belajar S2 di Australia, itu juga ada komunitas ya Indonesia di Australia, namanya Indo Peduli, nah itu juga memberikan donasi. Akhirnya dari sini terus bergulir ya, dan problem terkait biaya ini akhirnya sampai saat ini sih tidak lagi menjadi satu masalah. Jadi silahkan misalkan Bapak Ibu Pemirsa ya, ada tetangga yang sepertinya kok luka dan parah dan nggak ada biaya, nah jangan takut ya, langsung calling kita aja, pasti kita akan fasilitasi. Nah saya rasa itu ya Mbak Diva ya, jadi cukup banyak sebenarnya kalau ngomongin kendala itu, tapi Alhamdulillah dengan karakter kita ya, yang selalu problem solving gitu ya, dan kolaboratif, semua bisa terlalui dengan baik. Oke, tadi itu adalah kendala-kendala internal ya, tadi memang sangat mendasar ya, mulai dari pola pikir, harus diubah dulu juga ya, dari pola pikir, lalu juga SDM, biaya, itu juga dari internalnya. Kalau kendala-kendala eksternal, apa pernah dilalui oleh pedis care, seperti dari pasiennya, atau dari yang lain, seperti itu? Ya, namanya karakter masyarakat ya, itu sangat bervariasi gitu ya, mulai dari tingkat pengetahuan, kepercayaan, kebiasaan, nah ini yang seringkali juga cukup menantang gitu ya, jadi banyak nih, pasien-pasien kami udah tahu luka, diabetes, kakinya, mohon maaf, agak busuk gitu ya, tetap aja nggak mau ngatur gulanya, gitu kan, obat gulanya nggak diminum lah, makannya nggak dikontrol, tetap suka mengonsumsi gula, gitu ya, walhasil gulanya itu stabil, stabilnya tinggi nih, stabil 400 terus, nggak mau turun, nah ini satu problem ya, karena, kalau gula darah tinggi itu, ya lukanya tetap bisa sembuh, tetapi butuh waktu lama, dan di waktu yang lama ini rentan muncul penyulit-penyulit yang lain, nah itu ya, jadi, kalau dari segi eksternal, memang yang pertama itu, kepatuhan pasien, dalam mengontrol diabetesnya, kendala yang lain adalah, seringkali daya dukung keluarga, ya, ya kita juga menjumpai realita di masyarakat, namanya orang kakinya luka, dan agak dalam tanda kutip busuk itu ya, menimbulkan bau yang tidak sedap, lukanya basah gitu ya, sehingga kadang, mereka ini agak, dikucilkan nih, oleh keluarganya, oleh lingkungan gitu ya, sehingga ketika kami datang ini ya, kondisi kebersihan itu, agak memprihatinkan gitu ya, terus perban yang kami pasang itu, kadang ya, mungkin pasien merasa gatal atau apa, dilepas sehingga, agak berjeceran gitu ya, dan kadang ada juga, yang memang konflik ya, keluarga, jadi ya karena berbagai hal, akhirnya komunikasi gak bagus gitu ya, dari segi pembiayaan, dari segi perawatan diri pasien ini, benar-benar gak terkondisi, nah itulah realita yang dihadapi oleh tim kami gitu ya, nah akhirnya yang kita lakukan ya, kita melibatkan anggota tim kami yang lain, yang tidak hanya ngerawat luka tadi, jadi ada tim lain yang datang nih, misalkan dokter memeriksa, meresepkan obat gitu ya, ada juga tim kami, kalau memang kebetulan pasiennya itu lumpuh atau stroke gitu ya, ya setelah rawat luka, tim kami datang nih, memberikan perawatan untuk stroke-nya, kebersihan diri ya, personal hygiene, kebutuhan nutrisi, nah itu semua kita support akhirnya, nah dengan demikian, kita menjadi satu, apa ya, model pelayanan itu, yang bisa dibilang end-to-end ya mbak ya, jadi nggak cuma datang ngerawat luka selesai, yang lain kita nggak tahu ya, nah nggak seperti itu, tapi kita benar-benar memberikan, pelayanan itu yang istilahnya one stop, nah apa ya, satu pintu semua beres ya, one stop healthcare at home, nah itu akhirnya, perkembangan kami di Bediscare ya, berawal dari hanya ngerawat luka, hanya bertiga waktu itu orangnya, dibantu mahasiswa saya ya, dari Brawizaya, sekarang Alhamdulillah, kita sudah lebih dari 60 orang, personil, dengan berbagai bentuk, aktivitas pelayanan yang lain, oke siap, jadi one stop, healthcare at home, at home, oke dengan itu juga perlu konsistensi ya, dari pasien, untuk berobat begitu ya, nah ini terakhir ini ya mas Hashim, kalau sekarang kan juga, sering merawat orang luka, begitu ya, nah tapi untuk orang yang masih sehat di sana, apa yang bisa disampaikan, pesan ke masyarakat, untuk menjaga pola hidup sehat, agar terhindar dari diabetes, ya, terima kasih, nah jadi, rekan-rekan sekalian ya, saat ini, negara kita nih, sedang menghadapi cobaan kesehatan ya, masalah penyakit kronis tidak menular, ya mulai dari diabetes, jantung, struk, ini begitu luar biasa bebannya ya, pasca pandemi, menyedot anggaran, dan menjadi beban sistem pelayanan kesehatan, sangat signifikan, nah ada benang merah nih, dari penyakit-penyakit ini ya, yaitu apa tadi, pola hidup sehat, lifestyle, ini menjadi faktor penting, yang menjadi starting point penyakit-penyakit yang tadi, nah makanya mulailah saat ini ya, kita biasakan pola hidup sehat, mengontrol terutama kalori yang masuk, mengontrol kadar lemak yang masuk, gitu ya, terus meningkatkan aktivitas fisik, dengan demikian, masyarakat menjadi lebih sehat, nggak perlu diabetes, nggak perlu luka, gitu ya, nggak sampai struk ya, usia harapan hidup lebih banyak, produktif, dan selalu sehat, bersama dengan keluarga, oke, kuncinya adalah pola hidup sehat, begitu ya, betul, nah saudara, memang perkembangan teknologi ini, juga dapat memfasilitasi, perkembangan inovasi-inovasi, di berbagai bidang, nah salah satunya adalah, bidang kesehatan, yang sedang digeluti, oleh mas hasil ini, terkait dengan perawatan luka, diabetes, seperti itu, nah untuk bagi masyarakat yang, atau pasien ya, diabetes mellitus, yang sudah terkena penyakit ya, diabetes mellitus, jangan khawatir, dan jangan putus asa, karena walaupun sudah parah, begitu ya, tapi masih bisa dirawat, begitu kan, adanya konsistensi, dan juga pola hidup sehat, juga mempengaruhi, nah juga bagi masyarakat, penonton begitu ya, yang masih sehat, harus dijaga pola hidup sehatnya, agar terhindar dari diabetes mellitus, nah itu tadi, bincang-bincang kita, pembahasan kita, terkait dengan penyakit diabetes mellitus, dan juga perawatan luka, bersama dengan mas Hashim, founder dari Pediscare, yang tadi juga menutup perjumpaan kita, pada pagi hari ini, terima kasih ya mas Hashim, kita sudah ngobrol-ngobrol banyak ya, terkait dengan Pediscare, dan juga perawatan luka, dan juga edukasi kepada penonton semua, untuk pola hidup sehat, nah di sekitar tadi, juga menutup perjumpaan kita, pada pagi hari ini, saya Nadi Farahma, mewakili tim redaksi yang bertugas, berterima kasih atas perhatian Anda, pagi hari ini, sampai jumpa!